Israel dilaporkan telah berulang kali mencoba dan selalu gagal menembus jaringan komunikasi Hamas. Dilansir Newsweek, Jumat 20 September 2024, hal itu disampaikan oleh juru bicara sekaligus anggota Biro Politik Hamas, Basem Naim. Sejak awal agresi dan sebelumnya, Israel telah berupaya menembus jaringan komunikasi gerakan tersebut, jika tanya. Pernyataan itu dilontarkan, menyusul ledakan perangkat elektronik, contohnya ribuan pager Hezbollah di Lebanon. Naim menjelaskan, Hamas dan Hezbollah memang memiliki sistem komunikasi yang berbeda. Karena hal itu, Hezbollah ternyata kecolongan dan Israel sukses melakukan serangan baru-baru ini. Diketahui, serangan ledakan pager itu telah mengakibatkan puluhan warga Lebanon termasuk Hezbollah tewas dan melukai ratusan orang lainnya. Terima kasih telah menonton!